Intro Shalom teman-teman Yud GK Kanan Selamat sekali kalau pada hari ini kita bisa sama-sama kembali Kita mau satu-duu bareng yuk Nah teman-teman hari ini kita akan kembali membahas mengenai tokoh Yusuf Dan bagaimana Tuhan menyertai Yusuf Itulah sebabnya hari ini kita mau sama-sama belajar Ayo kita mohon penyertaan Tuhan Di dalam hidup kita Mari kita sama-sama membuka kitab kita Dari kejadian pasal yang ke-41 Kita memperhatikan ayat yang ke-37 Sampai ayat yang ke-49 Mari kita buka kejadian 41 Ayat 37 Hingga ayat yang ke-49 Demikian nabunyi firman Tuhan Usul itu dipandang baik oleh Firaun Dan oleh semua pegawainya Lalu Berkatalah Firaun kepada para pegawainya Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini Seorang yang penuh dengan roh Allah Kata Firaun kepada Yusuf Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa Atas seluruh tanah Mesir Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin matrainya Dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf Dipakaikannya lah kepada Yusuf Pakaian daripada kain halus Dan digantungkannya lah kalung emas pada lehernya Lalu Firaun menyuruh Menaikkan Yusuf dalam keretanya yang ke-2 Dan berserulah orang dihadapan Yusuf hormat Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun Menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir Berkatalah Firaun kepada Yusuf Akulah Firaun Tetapi dengan tidak setahumu Seorang pun tidak boleh bergerak Di seluruh tanah Mesir Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paaneah Serta memberikan Asnat anak Potifera Imam Dion kepadanya menjadi istrinya Demikianlah Yusuf muncul Sebagai kuasa atas seluruh Mesir Yusuf berumur 30 tahun Ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu Maka pergilah Yusuf Dari depan Firaun Lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk Dalam ketujuh tahun kelimpahan itu Maka Yusuf mengumpulkan Segala bahan makanan Ketujuh tahun kelimpahan Yang ada di tanah Mesir Lalu disimpannya di kota-kota Hasil daerah setiap Tiap-tiap sekitar tiap-tiap kota Disimpan di dalam kota itu Demikianlah Yusuf Menimbun gandum seperti pasir di laut Sangat banyak Sehingga orang berhenti menghitungnya Karena memang tidak terhitung Nah teman-teman demikianlah firman Tuhan Setelah kemarin kita belajar Bagaimana Yusuf Belajar untuk terus menghormati Tuhan Dengan menjaga kekudusannya Lalu kemarin kita belajar Bagaimana Tuhan menggunakan Yusuf Untuk menafsirkan mimpi Juruminuman dan jururoti Pada perikop ini Hari ini kita belajar Bagaimana di awal perikop sesungguhnya tadi Digambarkan bagaimana Yusuf itu juga Bisa menafsirkan Mimpi dari Firaun Nah Firaun sendiri memiliki banyak sekali nabi-nabi agamanya Yang seharusnya bisa menafsirkan mimpi Firaun Tetapi hanya Yusuf lah yang mampu menafsirkannya Kenapa? Nah teman-teman Di dalam ayatnya ke-38 Bahkan Firaun sendiri Bisa menyadari bahwa Mungkin kita mendapat orang seperti ini Seorang yang penuh dengan roh Allah Dalam bagian ini Firaun menyadari Bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah Yusuf memiliki penyertaan dari roh Allah Itulah sebabnya teman-teman Ketika kita balik Di dalam pasal yang ke-39 Ketika Yusuf dimasukkan ke dalam penjara Di dalam ayat yang ke-21 Disendiri katakan Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya Dan membuat Yusuf Kesayangan bagi kepala penjara itu Sesungguhnya mari kita pahami satu fakta Dimanapun engkau berada Ketika Tuhan menyertai engkau Di titik itulah Tuhan pasti akan membuat engkau menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil Intinya adalah teman-teman tetap berjalan di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan Sama seperti Yusuf Dan hari ini teman-teman firman Tuhan ini kembali datang kepada setiap kita Mengingatkan kepada kita yang mungkin males saat itu Mengingatkan kepada kita yang mungkin setengah-setengah ketika disuruh berdoa Kepada setiap kita yang mungkin harus dipaksa-paksa ketika harus bersekutu kepada Tuhan Nah teman-teman ayo kita nantikan hidup yang sungguh-sungguh disertai Tuhan Kita mohon pada Tuhan-Tuhan Tolong disertai hidupku Tuhan tolong pimpin hidupku Sama seperti Tuhan memimpin Yusuf Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin hidup teman-teman semua Tuhan Yesus memberkati setiap kita Amin Hai guys Jadi tiga satu duit untuk hari ini Yuk kita belajar meminta penyertaan Tuhan dimanapun kita berada Karena hanya karena penyertaan Tuhan aja loh Kita bakal berhasil Untuk menutup renungan kita pada hari ini Yuk kita berdoa Tuhan terima kasih engkau untuk memberkati kami Berkati hari kami pada hari ini Terima kasih atas kesehatan engkau tak berikan pada hari ini Berkati keluarga kami Jauhkan mereka dari segala penyakit Bermereka kesehatan yang prima Tuhan berkati dan sertai kami dimanapun kami berada Terima kasih Tuhan dan sus Kamu berdoa amin Jangan lupa ya Setiap Sabtu kita bakal ada Zoom Fellowship Linknya bakal dibagiin di grup lain dan juga di grup WhatsApp Besok kita juga bakal ada satu lagi di channel ini Jangan lupa dibagiin ke teman-temannya ya Nah kalau kalian merasa punya pergumulan Dan juga permasalahan Kalian boleh banget DM Yudgei Kayakanaan Oke Jangan lupa ya Hari Minggu kita juga bakal ada podcast Nanti ada di Spotify Jangan lupa di dengerin juga Have a good day God bless Selamat datang di Obrolan Santoy Anak Milenia Kenapa sih Tuhan tuh mau menciptakan manusia? Kalau gak ciptain manusia Juga Tuhan gak akan bercape-cape dengan urusan dosanya manusia Korang mikir gitu gak sih? Kan kita tuh udah berusaha yang terbaik gitu kan Kayak ngelakuin perintah Tuhan Berusaha buat ikuti jalanan Tuhan gitu Tapi kenapa sih kok Kok kita masih aja kayak Kena apapun yang gak Gak kita pengen terjadi gitu? Tuhan menciptakan kita bukan karena Tuhan lagi gak ada kerjaan Jadi di surga kosong, sepi gitu Terus Tuhan gak ada kerjaan Lalu Tuhan menciptakan manusia Gak gitu Ferguso ya Sebenernya apa aja sih kok tujuannya Tuhan nyitain kita Rancangan-rancangan Tuhan buat kita tuh apa aja sih? Nah teman-teman Mari kita pahami bahwa Kita harus Mencari tahu Kendak Tuhan 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 Terima kasih.